Perang Dunia Kita membicarakan negara kuat tentunya Dari situ kita belajar untuk menirunya Negara kuat itu pasti ekonominya kuat Perkapitawan duduknya tentunya Memiliki sesuatu yang didominasi Punya visi keluar atau outward looking Serta punya kekuatan militer Yang menutupi semua lini Yaitu darat, laut, udara Di pemain utama dunia Di masa sekarang ini Ada Amerika dan sekutunya di ranking pertama Kemudian ada Tiongkok dan sekutunya juga Kemudian ada Perancis Ada Rusia Dan mungkin yang paling terbaru adalah India Amerika adalah negara pengatur dunia saat ini Amerika mengatur di PBB Amerika mengatur kebijakan keuangan di IMF dan World Bank Amerika menguasai karansi yaitu dolar Yang peredarannya masih merupakan 65 persenan transaksi di seluruh dunia Kemudian Amerika masih menguasai kekuatan militer dunia Untuk memahami kekuatan sebuah negara seurto Sahabat, kita ini jangan terpesona dengan propaganda pejabat Atau suatu pemerintahan Dalam media masa atau media utama Juga dalam sosial media Terutama di sosial media tentunya Karena, kenapa? Karena mudah dikendalikan oleh yang punya cuan atau regulasi Caranya untuk mengendalikan bagaimana? Isi berita di sosial media harus dibanjir dengan pujian-pujian terhadap penguasa Berita harus berisi keberhasilan-keberhasilan Kemudian kendalikan ratusan influencer atau buzzer rupiah Yang menggulirkan ratusan berita tadi Diviralkan rutin secara harian Jadi ada 10 ribu berita minimum setiap harinya Algoritma sosial media di suatu negara dikuasai berita tentang pejabat yang berkepentingan Itu kuncinya Tentunya karena mereka harus mengatakan yang terlihat baik Misalnya, GDP nasional Indonesia 1,2 triliun dolar Yang mana Indonesia anggota G20 Atau negara 20 terkaya di dunia Terlihat keren kan? Bener, namun Indonesia itu nomor 16 di dunia Tidak pernah membandingkan dengan negara yang lain Yang terlihat miskin seperti India Yang populasinya 5 kali Indonesia Kita tidak pernah dibandingkan begitu di berita nasional Padahal India GDP nasionalnya 3,6 triliun dolar Alias 3 kali kekayaan nasional Indonesia India adalah negara nomor 5 di dunia Kekayaannya saat ini Ada puja-puji yang mengatakan di tahun 2050 Indonesia itu nomor 5 kekayaannya di dunia Nah, India nomor berapa di tahun 2050? Kok tidak disebut? Nomor 2 Sekali lagi, kok tidak dikabari hal itu? Yaitulah yang disebut Selected Information Informasi yang dipilih yang menguntungkan Dan terlihat keren untuk diri seseorang Atau untuk suatu kepentingan Di tahun 2050 Nomor 1 Tiongkok Diperkirakan GDP nasionalnya 50 triliun dolar India nomor 2 40 triliun dolar Kemudian Amerika nomor 3 35 triliun dolar Indonesia 5 sampai 6 triliun dolar Jauh dibandingin India dan Tiongkok 5 sampai 6 triliun dolar itu Dengan populasi sekitar 450 jutaan penduduknya Indonesia Nanti dengan syarat lain Yaitu naik pertumbuhan ekonominya Minimum 8 persen per tahun mulai sekarang Harusnya memang Sejak tahun 2014 Harus sudah 7 persen Naiknya per tahunnya Namun kan gagal Hanya rata-rata 4 persenan Atau setengah dari cita-cita Waktu mulai berkuasa dulu Dan dari janji kampanye Kalau model begini bernegaranya Rasanya ya Kalau ke depan begini Rasanya Terus 4 persenan setahun Gak mungkin tercapai Jadi nomor 5 Kekayaan dunia Gak mungkin Kalau dengan adanya yang di Atalase nih Yang tahun 2024 nanti Pemimpinnya Kita gak tahu juga Mereka bisa membawa kemana ekonomi negara Karena hingga saat ini Sudah kurang dari 200 hari lagi Menuju pil pres baru Belum ada tampak rencana besar Tahun 2024 sampai 2029 Secara ekonomi pemikiran dari ketiganya Yang kita bisa artikan Akan membawa Indonesia Menjadi negara besar Yang kita lihat Upaya mereka saat ini Hanya flexing Pamer-pamer Di sosmed Yang merupakan usaha mereka Bagaimana Supaya menang Urusan mengelola negara Nanti bagi-bagi roti aja Di antara pendukung partai Dan tim ses Negara ke arah mana tumbuhnya Tehing Kumaha engke lah Jadi yang sekarang yang rame Hanya para spekulan dan freerider Mereka main dua Bahkan tiga kaki Main di elit tentunya Sehingga siapa saja yang jadi nanti Mereka tetap ada jatah Bisa ubah arah kebijakan Memang Penguasa kalau masih level bawah Berkutak hanya di dua hal Modal dan pasar Namun kalau sudah elit Yang terpenting bukan modal dan cuan Tapi kebijakan Apakah kebijakannya akan membuat Negara makmur 5 triliun dolar Nantinya Tumbuh 8% minimum setahun Ya belum tentu mikirin begitu Yang penting bisnis mereka Tumbuh 100% setahunnya Siapa mereka Ya para pejabat dan bohir-bohirnya itu Sisanya rakyat Autopilot aja Survival of the fittest Yang gak fit Yang gak survive Jadi apa yang negara lakukan Kedepannya untuk rakyat makmur Bukan hanya ekonominya Tapi intelektual masyarakatnya Kesehatan penduduknya Dominasi produk ekspornya Dan tentunya Dominasi geopolitik Politik di kawasan Inilah hal yang kita tunggu-tunggu Sebagai rakyat Ide pemikiran baru Gabungan antara Pak Karno Dan Pak Harto Yang demokratis dan humanis di dalam negeri Otoriter dan agresif Keluar negeri Ini gaya baru Untuk kekuatan geopolitik Kita sulit menandai cara Amerika Karena sudah mereka kerjakan 100 tahun lebih Namun meniru strategi Tiongkok Itu lebih bisa Tiongkok baru memainkan perannya Keluar negeri Belum ada 15 tahun dan terakhir Awal itu muncul Dari kekhawatiran mereka Yang pertama dikenal dengan Sebutan Malaka dilema Kebingungan Tiongkok Kalau selat Malaka Dimainkan Malaysia dan Indonesia Tapi syukur Dua negara itu sudah di tangan mereka Dan mereka sudah Caplok dua negara itu Dalam 15 tahun terakhir Malaysia agak lepas Dari Tiongkok Akhir-akhir ini Karena kaki tangan Tiongkok di Malaysia Najib Razak Sudah digulingkan Yang mana sekarang Anwar Ibrahim Adalah pendatang Yang punya ideologi Melayu yang kuat Yang akan membuat Malaysia Seperti gabungan Antara Mahathir dan Likwanyu Cara Tiongkok itu Lebih halus pastinya di Indonesia Karena itu Indonesia bisa menirunya Karena telah faham Menjadi bagian dari Tiongkok Dengan lebih kurang 10.000 triliun rupiah Tiongkok diuntungkan Dari Indonesia Dalam 10 tahun terakhir Kita ingatkan Tiongkok itu Soft power Kasih apa yang sebuah negara Terutama impian penjabatnya Butuhkan Namun Ambil yang tidak diketahui rakyat Mengambil sumber daya alam Indonesia Digaspol Dalam 10 tahun terakhir Ditukar dengan hutang Infrastruktur Dan lain sebagainya Kan aneh ya Harta utama kita diambil Yaitu sumber daya alam Lalu kita dikasih Harta kebendaan Kereta cepat Jalanan Dan lain sebagainya Tapi hutang Jadi tekor dong Tapi ya gak apa-apa Itu bisa kita lakukan nanti Di negara kawasan Kita bales ke negara bodoh lainnya Di bawah kita Kan kita mau meniru Tiongkok Kita bisa lakukan Ke 14 negara selatan pasifik Misalnya Atau ke beberapa negara ASEAN duluan misalnya Kita pura-pura kasih Infrastruktur pelabuhan Bandara Tetapi kekayaan alam Fosfat Untuk pupuk Indonesia Ambil dari negara-negara Kepulauan pasifik Lalu kita ambil ikannya Intinya kekayaan Yang kita tidak miliki Tapi punya nilai pasar besar Seperti nikelnya Indonesia Yang ditiongkokkan Pasti negara pasifik selatan Ada juga yang kayak itu jenisnya Pokoknya tiru Tiongkok deh Lebih alami Kita menirunya Ketimbang cara Amerika Apalagi pake cara Rusia Yang pake shadow army Wagner Orang nyanda kita Bos Peace Peace Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.